Selamat sore, selamat datang di sesi jumpa pers dari laga Persis kontra Persija yang akan berlangsung besok pukul 18.30 di Stadion Magu Harjo Sudah hadir, mewakili Persis Solo ada perwakilan dari Coach ada Coach Soledaro Medina dan juga perwakilan dari pemain Sansul Arif yang akan mewakili Persis Solo Untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya silahkan sebutkan nama dan asal media dari mana sebelum saya beri kesempatan untuk berbicara Coach, first of all, how you prepare for tomorrow's game? Selamat sore, we have been working hard because we know that we can win our matches we need to get three points every match we are focusing in our development in our game model and especially in how we arrive to the box we have been doing very well and now we are advancing in our structure we are very focusing how we are going to be compact all the match and facing every opponent with the same stamina and with the same intensity we are working to win we are not working to defend okay, Coach Leo mengatakan bahwa kami bekerja keras untuk meraih kemenangan dan 3 point di setiap laga dan kami ingin fokus untuk mengembangkan permainan dan bagaimana memainkan bola untuk menyerang Coach Leo juga mengatakan bahwa kami juga fokus untuk menyatukan tim dan menghadapi musuh dengan intensitas dan keinginan yang sama dengan stamina yang sama untuk bisa meraih kemenangan hari ini untuk selanjutnya mungkin untuk selanjutnya mungkin Cak Samsul ya bagaimana persiapan Cak Samsul sendiri sebagai seorang pemain untuk menghadapi laga penting besok menghadapi Persija ya kita menunggu pertandingan besar besok ya lawan Persija selalu seru karena kita tahu Persija punya tradisi yang bagus di sepak bola Indonesia setelah lawan Dewa United kemarin kita sudah fokus seperti yang Coach Leo bilang dan saya rasa nggak ada yang masalah yang berarti dengan persiapan kita selama 3 hari ini karena setiap pemain merasa fresh dan kita punya modal bagus 1 point lawan Dewa United saya pikir tidak ada yang perlu kita khawatirkan untuk menghadapi pertandingan besok oke bagus, esok kita ada game besar untuk Persija yang memiliki pertandingan besok karena pada pas 5 persembahan terakhir mereka menangkan 3 game dan hanya menangkan 1 bahwa ketika mereka menangkan Bali United mereka menangkan dramatis pada menit terakhir bagaimana Anda menyatakan untuk Persija atau ada apa-apa yang ada pertandingan untuk pemain spesifik? bagaimana cara pemain spesifik? tidak, kami pikir setiap pemain spesifik dan sukar Persija adalah tim yang sangat baik mereka berjaya bersama selama 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 pemain 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 tapi kami sangat fokus pada bagaimana kita akan bermain dan bagaimana kita akan berkembang kami berhubungan untuk memanikan setiap dan menjadi seorang pemain 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 dengan pemain pemain piaMartin kami berpikirkan lebih baik untuk menarik pada ketiga dan menurutku ini tidak ada apa-apa special tidak ada apa-apa yang terutupan Kita harus menghormati pemimpin, tapi kita membangun model game kita sendiri dan kita mencoba menjadi pemimpin yang paling susah untuk semua orang Kita tidak berpikir dengan pemimpin seperti Persija atau semua orang karena kita membangun model game yang sangat kuat untuk kita Koclo mengatakan beliau tidak hanya ingin fokus kepada satu pemain saja tapi beliau menetik berat kepada Persija karena Persija adalah tim yang bagus mereka memiliki pelatih yang sangat berkualitas dan Koclo mengatakan bahwa tim juga sedang fokus untuk bisa meraih kemenangan beliau tidak ingin mengatakan bahwa hanya memperhatikan kepada satu pemain saja kami respect kepada Persija tapi dalam konteks sesama klub tidak ada satu yang spesial terlalu berlebihan karena kami juga ingin bekerja keras untuk bisa fokus dan meraih hasil maksimal menghadapi Persija besok Untuk Caksul mungkin menghadapi Persija yang kemarin notabene punya catatan cukup bagus pasti akan menampilkan performa maksimal lawan Persija juga Lawan Persija kemarin Caksul mencetak satu gol apakah itu menjadi motivator sendiri untuk bisa mencetak gol serupa ke lawan Persija besok Ya di putaran pertama saya cetak gol tapi tapi bukan jelas jelas bukan itu ya tujuan saya tujuan saya adalah memenangkan pertandingan dan sebagai pemain Persija solo kita harus untuk menjadi tim yang besar tim yang bisa bersaing kita harus menang lawan siapapun kita gak peduli lawan Persija lawan tim-tim apapun kita harus menang karena kita tahu untuk merbaiki peringkat di kelas main sementara Persija solo harus menangkan pertandingan besok dan ke depan kita tidak boleh takut dengan lawan siapapun oke last question for coach and also for Chasul coach tomorrow's game will be no attendance because there are no supporter in the stadium how do you feel about that and do you any has any special message for our supporter who maybe watch the game from solo or maybe from their home tomorrow it's a bit sad because supporters want to be with us we know that they they support us with all his his heart and I want to tell them that they must keep trusting keep confidence that we are very conscience 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 that Persija is a club with a lot of history and we are going to be responsible of that and we are going to put Persija solo in the standings in the place that the Persija deserves we fight and we train and we are doing everything hard every day and working hundred percent every day because we know the responsibility that we have and I just want to tell the supporters that the we are going to fight every day to be the best in the in the standings and please keep confidence and keep trusting in us ya terkait bagaimana perasaan Coach Leo karena besok tidak akan dia dari supporter Persis mengatakan bahwa ini adalah hal yang cukup menyedihkan karena kami mengetahui bahwa supporter Persis selalu mencintai kami dengan sepenuh hati tapi beliau berpesan bahwa supaya teman-teman tetap menaruh kepercayaan percaya diri dan juga menaruh harapan serta dukungan kepada Persis karena Persis adalah tim bersejarah yang selalu memberikan dedikasi dan perjuang untuk bisa meraih 3 poin di setiap pertandingan beliau berkata bahwa besok kami para penggawa akan memberikan hasil terbaik dan bekerja keras untuk meraih kemenangan jadi belum berpesan kepada teman-teman yang akan menyaksikan laga ini di rumah dan tidak bisa hadir ke stadion untuk tetap memberikan dukungan dan percaya kepada kami ini untuk Cak Sul sendiri bagaimana mungkin perasaan besok tidak ada supporter dan mungkin ada pesan untuk pada rakan-rakan supporter yang menyaksikan dirumah besok Persispens adalah bagian yang tak terpisahkan dari kita ya kita tahu bagaimana mereka mendukung kita dimanapun kita bermain mereka pasti datang dan saya pikir kita merasa kehilangan yang besar karena kita sebagai sebagai klub yang bermain di kandang tapi tidak bisa merasakan kehadiran mereka tapi tapi saya rasa dukungan dan doa mereka pasti selalu ada buat kita dan tidak ada yang lebih indah buat mereka selain kemenangan untuk untuk pertandingan besok karena kita tahu Persis Solo sangat membutuhkan dukungan dan doa dari supporters Persis Solo Oke dengan demikian berakhirlah sudah sesi jumpa pers pre-match conference dari laga Persis kontra Persija yang akan berlangsung besok di stadion baga warja pukul 18.30 terima kasih atas kehadirannya Coach Leo dan juga Cak Sul thanks for attending good luck for tomorrow's game sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam